PEMBICARA 1 Menyoroti sejumlah informasi terupdate menjelang Pilgub Jawa Tim 2018 di mana dalam rangka menjaring apresiasi mahasiswa dalam Pilgub Jawa Timur, salah satu universitas di Surabaya mengelar dialog kebangsaan dengan menghadirkan para tokoh dan kedua calon gubernur dan pimpinan ormas keagamaan untuk menakar keberpihakan calon pemimpin Jawa Timur terhadap kepentingan umat beragama. PEMBICARA 1 Dalam kesempatan dialog kebangsaan terkait Pilgub Jawa Timur yang digelar di Universitas di Surabaya kali ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, kritikan, dan masukan para umat terhadap calon pemimpin Jawa Timur. Selain itu, dialog kebangsaan ini juga bertujuan untuk menjaring apresiasi dan partisipan mahasiswa terhadap pelaksanaan Pilgub pada 27 Juni 2008 mendatang serta menakar keberpihakan calon pemimpin Jawa Timur terhadap kepentingan dan kemaslahatan umat beragama. Dalam dialog tersebut, Gusipul pasangan calon nomor urut 2 melalui tim suksesnya menyampaikan bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menyusun program untuk kemajuan Jawa Timur khususnya bagi era generasi milenial agar lebih dekat dengan ulama dan berlandaskan dengan teori keagamaan. Sementara itu, calon gubernur Kofi Faindar Parawansa yang hadir dalam forum tersebut mengatakan bahwa selain masalah keagamaan, terdapat enam masalah besar yang harus diselesaikan diantaranya adalah infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Di hadapan ratusan mahasiswa dari perwakilan Universitas di Jawa Timur, para tokoh ulama dan masing-masing paslon maupun perwakilannya menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan Jawa Timur, serta mengajak mahasiswa untuk mengkritisi tragedi yang akhir-akhir ini menimpa tanah air seperti kasus kriminal terhadap tokoh agama dan pendidikan di Jawa Timur. Maka kami sampaikan kepada Khusus yang berbohong bahwa setiap program itu ada landasan teologis, ada landasan agama yang menjadi fondasinya. Kita kan fondasi agamanya itu kuat, insyaallah akan menjadi berkabat untuk berkabat itu orang yang hidup pada zaman alam nyata, zaman no, tentu ingin baik. Kalau orang ingin baik, selalu satu budinya ada yang dekat dengan agama, dekat dengan orang. Kalau itu tidak terjadi, sudah banyak saja. Nah ternyata infrastruktur itu cukup tinggi, nomor dua. Baru kemudian ketiga adalah pembukaan lapangan kerja. Kemudian yang keempat, kaitan dengan pendidikan. Kelima adalah pertanian dan berikanan. Keenam, kesehatan. Nah itulah enam besar yang menurut survei kami harapan bagi masyarakat Jawa Timur terhadap siapa yang akan memimpin Jawa Timur ke depan. Terima kasih telah menonton!